PEMBICARA 1 Selamat datang Bapak di Sulawesi Tengah Terima kasih atas semua sambutannya yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini Bapak Sakyung ya Gimana Pak? Mau tanya-tanya dulu nih Sampai di Sulawesi Tengah ini kapan Pak? Pagi tadi, jam 6 pagi Jam 6 pagi Sampai menyenangkan sekali begitu Datang suasamanya atau begitu Oh, lebih lah kan Di Kota Palu Kota yang berkenangan nih Kak Gimana Pak cuaca di Sulawesi Tengah Kota Palu ini? Ini hampir samalah dengan di kota-kota yang lain Lalu sedikit panas Pantai wajah ini kan dekat di pantai Walaupun Kota Palu terkenal sama 5 dimensinya Tapi ternyata Palu tetap panas ya Pak ya Oh iya, betul Bapak saya mau tanya dulu nih Sampai di Palu, kira-kira Bapak udah makan apa aja nih Pak? Udah banyak macam-macam tadi Apa namanya, saya gak tau namanya Tapi udah makan yang bermacam-macam Kaleduk? Kaleduk sudah Bungin poin? Sudah Waduh, kayaknya Sayur kelor Pak? Itu yang belum Tapi saya sering makan itu Kayaknya tanpa berbahasa basi lagi deh Pak Kita mau tanya-tanya Karena Intranger Solusi Tengah ini pada penasaran sama Bapak Sebelumnya saya mau memperkenalkan Bapak Jadi Bapak ini adalah Kalau kita bahas masa jabatan Bapak ini Ada 3 poin yang paling saya highlight nih Pak Yang pertama Bapak pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah di Provinsi Bengkulu ya Pak? Iya Terus lanjut beberapa tahun berikutnya Bapak mewakili BKKBN Sebagai perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Dan pada tahun 2021 hingga sekarang Menjabat sebagai Daputi KSPK BKKBN Provinsi Selatan BKKBN Republik Indonesia, maaf Pak Jadi Pak, saya mau memperkenalkan diri dulu nih Pak Kebetulan saya ini Menama saya Muhammad Agung Syareza Dari Forum Gendres Selatan Sekaligus Duta Gendres Selatan Luar biasa Kemarin Agung sempet nih Pak Ikut adu jaknas Di Semarang kemarin Dan Alhamdulillah Agung dapat kategori Social Media Inspirator Duta Gendres Indonesia Keren, keren Jadi Agung lebih kompleks ke social media nih Pak Iya Oke Pak Agung mau tanya-tanya nih Boleh nih ya Pak Ditanya-tanya dulu nih Pak Oh, mau silakan Kita mau bahasnya Ini santai-santai ya Pak Oh iya, iya Kayaknya Viewers-viewers kita ini Kita maja-maja selesai tengah Pak Oh betul, betul Pertanyaan pertama nih Pak Tapi pertanyaannya ini cukup Solit sih sebenarnya Pak Karena kita langsung bahas program Iya Jadi Pak Pertanyaan pertama Soal Di tahun 2024 Program BK Program Deputi apa Pak Prioritas dari BKKBN Republik Indonesia Yang berfokus sama remaja Pak Sebetulnya begini Terkait masalah remaja ini kita Bukan hanya ujuk-ujuk datang di 2024 Tetapi ada satu pemikiran Pada waktu saya masih Kepala BKBN Sumatera Selatan Saya berpikir pada waktu itu Duta-duta gendri itu hanya ada di Kabupaten kota Ya Di bawahnya kadang-kadang ada Sehingga Jangkauan cakupan Untuk kampanye Berkaitan dengan generasi nilai-nilai Generasi bercanakan sangat terbatas Maka saya berpikir pada waktu itu Bagaimana kalau seandainya Duta gendri ini sampai ke Desa Kelurahan Iya Tapi waktu itu belum diakomodir oleh pusat Karena tidak ada Pedoman Tidak ada regulasi Yang duta gendri sampai ke Desa Kelurahan Lalu kemudian ketika saya sudah Di Jakarta Sudah di deputi Saya berdiskusi dengan Pak Kepala Pak Kepala langsung Meminta Agar Duta gendri itu Harus sampai ke desa Dan Kelurahan Dan terbentuklah Sepasang Duta gendri Di setiap desa dan Kelurahan Sampai saat ini Dan Alhamdulillah Ini sudah 100% Terbentuk Di seluruh desa Kelurahan Termasuk Solusi Tengah ini Itu salah satunya Nah kemudian Pendekatan-pendekatan Yang kita lakukan selama ini Adalah Apa namanya Selalu Dengan apa Dengan pendekatan offline Tata buka langsung Nah Tetapi Tetapi Ini kita lebih Di tahun 2004 ini Kita Berbasis keberbasis digital Jadi pembinaan Untuk duta-duta gendri ini Berbasis digital Ini salah satu Yang kita Unggulkan Di tahun 2024 ini Termasuk Pembinaan Poktan-poktan Kelompok-kelompok Kegiatan Termasuk Ada Bina keluarga remaja Kemudian pikir remaja Ini juga Kita Tekankan Apa namanya Dengan pendekatan Yang berbasis digital Agar cakupan Itu bisa Semakin luas Itu mas agung Oke ayah Jadi Tadi ayah sempat Singgung soal Duta gendri desa Kebetulan Solusi Tengah Sudah 100% Duta gendri desanya Ada sekitar 1200 sekian Duta gendri desa Yang ada di Solusi Tengah Tapi Ini ayah Ayah tadi Sempat singgung Kalau Dari BKK BNK Sendiri Lebih ke arah Digital ya Ayah Karena memang Di era digital Saya sekarang Pasti sudah Saatnya Untuk kita Memanfaatkan Platform Social media Platform digital Sebagai komunikasi Tapi Kira-kira Ya ayah Karena ini Kita jadikan Sebagai program Prioritas kita Apakah Kira-kira Duta gendri desa Ini bisa Lebih efisien Kalau Kalau menggunakan Digital Ayah Karena Sampai saat ini Menurut Kita sendiri Ayah Duta gendri desa Ini masih Belum sepenuhnya Faham Tugasnya Kedepannya Bakal gimana Kira-kira Saran dari ayah Untuk menyelesaikan Masalah ini Seperti apa Jadi Jadi begini Di tahun 2024 Ini Di dalam Anggaran Perwakilan BKBN Ada Orientasi Orientasi Pembekalan Kepada seluruh Duta gendri desa Kelurahan Ini tentunya Bersama-sama Dengan Forum Gendri Provinsi Dan Kabupaten Kota Untuk apa Untuk membimbing Membekali Duta-duta gendri Desa Kelurahan Ini Nah secara Otomatis Dengan adanya Duta gendri Desa Kelurahan Ini Diharapkan juga Ada muncul Pik-pik remaja Yang ada Di tengah masyarakat Ini Ini tentunya Seperti itu Karena pik remaja Ini adalah wadah Wadah konsultasi Konsuling Wadah berdiskusi Para remaja Yang ada di Sekitar Inilah Tempat wadahnya Yang harus kita bentuk Nah Tapi Kalau dulu Kalau pik remaja Itu kan identik Di mana tempatnya Kan begitu Sekarang pik remaja Tadi saya sampaikan Kita berbasis Digital Tidak harus Ada ruangan Tersendiri Ini Wah kayaknya Ini berita yang Sangat menggirakan Bagi duta gendri Desa yang ada Di solusi tangga Bahkan Indonesia Pak Iya Oke Kayaknya duta gendri Desa bakal melanjutkan Program-program kerja Nyatanya deh Betul Harapan seperti itu Karena Kenapa Tumpuan harapan Negeri ini Bangsa ini Kan Ada di pundak Para remaja Saat ini Karena apa Karena remaja Saat ini Inilah yang akan Menyambut Tungkat estapet Dari para Generasi-generasi saat ini Dan sekaligus Nantinya Akan melahirkan Generasi-generasi berikutnya Ini tanggung jawab Para remaja saat ini Oleh karena itu Kita harus Menjadi Generasi Atau generi Yang berkualitas Benar sekali Ayah Karena generasi Berencana ini Adalah sebuah Remaja-remaja Yang menjadi role model Menjadi contoh Bagi remaja-remaja Yang lainnya Oke Kita lanjut Ke pertanyaan Berikutnya Soal Salah satu program Dari BKKBN Yaitu Inovasi LC-Mil Elektronik Siap nikah Dan hamil Ayah Anak generasi Tengah itu Sudah pada tahu Ada LC-Mil Sebagai platform Untuk kita Mencegah stunting Gitu ya Ayah Tapi Sampai saat ini Dirasa-rasa Masih kurang efektif Ayah Kira-kira Menurut ayah Apa sih Kendalanya Soal LC-Mil Ini Jadi Ada Beberapa sisi Sebetulnya Kendala yang kita Hadapi Tapi sebelumnya Saya ingin Sampaikan Memang Sampai saat ini Cakupan Untuk Registrasi Di LC-Mil Kemudian Menginput data LC-Mil itu Secara nasional Melalui Sekitar 39% Untuk Solusi Tengah Segini Berkisar 34% Ini Capaian Masih Sangat Rendah Sekali Ada Beberapa Faktor Penjemahan Yang pertama Kondisi Jaringan Internet Kita memang Ada gangguan Yang kedua Belum Ada Regulasi Yang Memberikan Suatu Epek Atau Dampak Pemaksaan Terhadap Upaya Pemaksaan Dalam kutip Positif Dalam kutip Mensarakan Untuk Mencatatkan Pernikahan Itu Dengan Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Dan Menginput LCMil Ini Belum Ada Oleh karena Itu Harapannya Salah satu Yang bisa kita Lakukan Memang Surah Edaran Kementerian Agama Sudah Ada Agar Setiap Yang Mau Menikah Itu Periksakan Kesehatan Dan Input LCMil Nah Mengapa Perlu Input LCMil Untuk Memudahkan Pendampingan Oleh tim Pendamping Keluarga Tetapi Sayangnya Capaian Masih Sangat Rendah Nah Regulasi Yang Mengikat Untuk Mewajibkan Ini Belum Ada Pada Tata Kementerian Agama Memang Kementerian Agama Dalam Sekarang Proses Untuk Merevisi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Yang Berkaitan Dengan Pencatatan Pernikahan Tapi Belum Selesai Sampai Ini Oleh karena Itu Langkah Yang Bisa Lakukan Adalah Melalui Regulasi Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah Karena Kepala Desa Dan Lurah Setiap Yang Mau Menikah Khususnya Yang Muslim Ini Harus Mendapatkan Surat Pengantar Nikah Dari Lurah Dan Kepala Desa Oleh karena Itu Ada Peraturan Kepala Dera Atau Peraturan Dera Atau Peraturan Kepala Desa Yang Mewajibkan Setiap Yang Ingin Mendapatkan Surat Pengantar Nikah Itu Diwajibkan Dengan Melampirkan Sertifikat LCMIL Ini Salah Satu Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Atau Apa Namanya Jumlah Pasangan Yang Kemenikah Itu Menjadi Lebih Maksimal Lagi Oke Wah Ternyata Emang LCMIL Ini Cukup Tabel Soal Jaringan Karena Emang Tidak Semua Lokasi Di Indonesia Jaringannya Pada Bagus Betul Samping Itu Begini Kenapa LCMIL Terjadi Penting Ini Bagian Instrumen Untuk Pencegahan Stunting Dari Hulu Artinya Kita Bisa Setiap Orang Menikah Status Kesehatannya Bisa Dideteksi Sedini Mungkin Karena Apa Apabila Kondisi Kesehatan Tidak Ideal Misalnya Anemia Kemudian Kekurangan Energi Kronis Ini Ketika Dia Hamil Bersiko Untuk Melahirkan Anas Stunting Ini Kita Harapkan Oleh Karena Itu Kita Berharap Pencegah Dari Hulu Betul Efectif Melalui Platform Elektronik Siap Nikah Dan Hamil Bagi Calon Pengantin Oke Kita Lanjut Pertanyaan Berikutnya Ayah Ayah Berbicara Soal Generasi Berencana Apalagi Genre Ini Sudah Ada Di 34 Provinsi Di Indonesia Kalau Ayah Memandang Solusi Tengah Karena Kebetulan Forum Genre Solusi Tengah Sudah Dua Tahun Di Tahun 2019 Dan Di Tahun Kemarin 2023 Mendapatkan Forum Genre Terbaik Indonesia Pandangan Ayah Terhadap Forum Genre Solusi Tengah Gimana Jadi Kita Patut Bersyukur Dan Berbangga Bahwa Forum Genre Solusi Tengah Ini Pantas Untuk Menjadi Contoh Dari Forum Genre Yang Ada Di Seluruh Indonesia Nah Saya Ingin Pesankan Disini Dengan Forum Genre Ayo Kita Pandemanya Advokasi Advokasi Pemerintah Daerah Benar Karena kenapa Jangan sampai beranggapan Bahwa Forum Genre ini Adalah milik BKKBN Tetapi milik Semua orang Milik Pemerintah Daerah Milik Daerah Nah Dengan harapan Seperti ini Maka Bagaimana Memperankan Forum Genre Ini Bagaimana Memperdayakan Forum Genre Ini Adalah Tangujuk Bersama Termasuk Pemerintah Daerah Oleh karena Itu Ananda-ananda Yang Semua Terlibat Dalam Forum Genre Ini Dekatkan Dengan Jajaran Pemerintah Daerah Semua elemen Pemerintahan Agar apa Agar kita Mendapat Dukungan Penuh Dalam Maka Menujukan Generasi Emas Generasi Emas Karena Ada di 13 Kabupaten Kota Yang Ada di Solusi Tengah Forum Genre Solusi Tengah Sudah pada Aktif Bapak Karena Emang Anak-anak Remaja Solusi Tengah Ini Sudah pada Tau Genre Itu Mereka Sudah pada Yakin Anak-anak Genre Pasti Adalah Penyalur Informasi Penyalur Edukasi Penyalur Counseling Jadi Para Remaja Yang Punya Masalah Pada Bingung Bagaimana Masa Depannya Pasti Bakal Bertanya Pada Sama Anak-anak Generasi Berencana Solusi Tengah Nah Ayah Dulu Anak Genre Ini Disangkanya Cuma Soalnya Ngomong-ngomong Doang Edukasi Edukasi Doang Pada Anak-anak BKKBN Doang Soal Pasti Ngomongnya Soal Nikah Dini Tapi Ayah Selagi Berkembangnya Zaman Sekarang Genre Indonesia Sudah menjadi Yayasan Jadi Platformnya Pembahasannya Lebih Luas Lagi Bukan Hanya Tentang Isu-isu Terkini Sudah menjadi Pembahasan Dari Genre Ayah Menurut Ayah Kira-kira Adakah Program-program Dari BKKBN Indonesia Soal Remaja Yang Terbaru Di Tahun Depan Atau Gimana Rencana-rencananya Jadi Begini Kita Selalu Berusaha Menyesuaikan Kebutuhan Remaja Jadi Setiap Tahun Ada Pengembang Seperti Ada Program Sekarang Yang Lagi Kita Kembangkan Yaitu Orang tua Bersahaja Orang tua Bersahabat Dengan Para Remaja Nah Ini Sebetulnya Yang selama ini Sering terlupakan Kenapa Karena Banyak orang tua Yang tidak Menyadari Bahwa Anak-anaknya itu Lahir Tidak di zaman Mereka Tapi Lahir di zaman Mereka Sendiri Tidak Lahir Di zaman Orang tuanya Tapi Lahir di Zaman Anak-anak Sendiri Pola Pendekatan Pola Komunikasi Pola hubungan Antara Anak-anak Dan orang tua Para Remaja Dan orang tua Itu Tidak sama Dengan di masa lalu Oleh karena itu Bagaimana Mujudkan bahwa Orang tua itu Adalah sahabat Bukan hanya Berperan sebagai Anak Dan Ayah Tetapi juga Berperan sebagai Teman Nah ini Oleh karena itu Kita kembangkan Apa namanya Orang tua Bersahabat Dengan para Remaja Orang tua Bersahaja Ini salah satu Nah kemudian Yang kedua Kita ingin Apa namanya Bagaimana peran Para Gendri Ini Tidak hanya Dalam kontek Tadi Edukasi Kontek Kampanye Tapi bagaimana Para Gendri Ini betul-betul Hadir Di tengah-tengah Masyarakat Salah satunya Apa Ada Gendri Mengajar Ada Gendri Yang ikut Bersama-sama Dengan penjuluk Kami Mencari Aseptor Ada para Gendri Yang bersama-sama Dengan masyarakat Ayo mencari CSR Untuk program-program Apa bedah rumah Nah ini Ini kita harapkan Bahwa remaja Remaja saat ini Betul-betul Tampil Di tengah-tengah masyarakat Bukan Sebatas Pandawari Turika Bukan sekedar Kampanye Bukan sekedar Untuk bincang-bincang Tetapi betul-betul Kehadiran Para Gendri ini Dirasakan Di tengah-tengah masyarakat Ini harapan Dan program kita Yang ingin kita Dorong Dan kita kembangkan Yang pertama Tadi saya pakai depan Gendri Hadir di tengah masyarakat Itu yang paling penting Berdaya generasi berencana Di masyarakat Aduh kita udah banyak Ngomong-ngomong nih Boleh saya persilahkan Untuk minum dulu Aku mau nyobain Kuih tradisional Solusi tengah Boleh nih kita cobain Ini pasti nikmat nih Pastinya Boleh ayah Silahkan Di cicip-cicip Daulah Oke deh Aku mau pertanyaan terakhir Nih Karena kita udah Pada tahu Kalau BKKBN Itu ditunjuk Sebagai penurunan Angka Penurunan stunting Ya Pak Ayah Jadi Mau gak mau Gendri juga Akan berpaksipasi aktif Untuk menurunkan Angka stunting Di sekitarnya Ayah Salah satu Penyebab stunting Adalah pernikahan Anak Ayah Kira-kira Bagaimana Peran BKKBN Untuk Permasalahan ini Ayah Jadi Begini Mengapa Pernikahan Anak Atau pernikahan Ini itu Juga menjadi Penyumbang Terhadap Angka stunting Karena ketika Seorang ibu Yang hamil Dalam usia Yang belum cukup Atau pada Pertumbuhan Yang belum Maksimal Misalnya usia 16 tahun Pada seorang ibu itu Tumbuhnya sampai 19 tahun Nah ketika Dia hamil Maka asupan Makanan Dan gizi itu Berbagi Ibunya masih Butuh Butuh Perkembangan Pertumbuhan Anak juga demikian Sehingga menjadi Tidak maksimal Baik Sang ibu Maupun Sang anak Tidak maksimal Sehingga Berdampak Pada Kemungkinan Sang anak itu Yang dalam kandungan itu Nanti lahir Dan stunting Ini Ini salah satunya Yang kedua Ketika Belum cukup Kuat Ya Lahim seorang ibu Melahirkan Juga itu Berdampak Juga anak bisa Melahirkan Lahir Stunting Nah oleh karena itu Tadi Saya sampai ke Di muka BKKBN Mengkampanyekan Pendewasaan Usia Pernikahan Wadahnya Macam-macam Melalui wadah Apa namanya KII Apa namanya Kunseling Apa namanya Mengambil informasi Dan edukasi Salah satunya Melalui Anak-anak Diterasi Berencana Karena Kenapa Salah satu Dia kebanyakan Tugas ada Gendek Adalah apa Ayo Dewasakan Usia Berkawinan Atau Hindari Pernikahan Dini Kalau bahasa Sakit Pernikahan Dini Ini 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 yang harus Sampaikan Yang harus Sampaikan Pertama Kita Dan kemudian Selesaikan dulu Sekolah Karena ini Karena kenapa Stunting juga nanti Berkaitan dengan Faktor ekonomi Faktor ekonomi Faktor psikologis Kan begitu Benar ya Kalau ekonominya Tidak mapan Nanti bagaimana Memenuhi kebutuhan Keluarga Memenuhi kebutuhan Istri Kebutuhan anak Secara Sehat Nah oleh karena itu Ekonomi pun Harus dipersiapkan Dengan baik Nah dengan kata lain Saya ingin sampaikan bahwa Apabila segala sesuatu Direncanakan dengan baik Maka hasilnya Insya Allah Akan menjadi baik Nah itu Itu oleh karena itu Generasi Berencana Jadilah Generasi berencana Jadilah Generasi-generasi Yang selalu Merencanakan Kehidupan Masa depan Agar hidup ini Menjadi lebih baik Nah itu Hidup berencana Itu Keren Nah itu Keren kan Keren ya Dari semua jawaban-jawaban Aku dapat satu kata kunci Remaja adalah Penentu masa depan Betul Karena ternyata BKKBN Republik Indonesia itu Menerapkan konsep Meaningful participation Betul Atau participasi remaja Secara bermakna Jadi remaja bukan hanya Sebagai objek saja Ternyata bisa menjadi Subjek juga Ya jadi pelaku Karena mereka lah Yang akan menentukan Jadi saya ingin Tampakkan sedikit Bahwa dengan Keberadaan Gendri-ginri Duta Gendri yang sudah Sampai ke desa Deklurahan ini Ini sudah terdengar di Kementerian dan lembaga Lainnya Dan mereka tertarik Untuk bersama-sama Berkoloberasi Salah satunya Adalah BNPT Badan Nasional Pandenggulang Terusma Dan BPIP Sehingga Kalau selama ini Kita kan Apa namanya Kampanye kita Ada terkait masalah Pernikahan dini Kemudian Jangan Seks bebas Jangan terkena Narkoba Atau nafsa Ditambah satu lagi Anti-terorisme Anti-terorisme Jadi betul-betul Artinya Pencegahan Terusma itu Adalah Melalui Pendekatan Dari hulu juga Dari para remaja Ternyata emang Remaja Gendri ini Semakin berkembang Ya Betul Nah begitu juga BNN Badan Narkotika Nasional Juga berharap Para remaja inilah Yang nanti menjadi Duta-duta Yang mengkampanjakan Anti-nafsa Baik Berarti emang Remaja adalah Tolak Ukur masa depan Sebagai penentu Sukses yang tidak Negara Indonesia Karena akan menggantikan Generasi saat ini Dan sekaligus Akan melahirkan Keturunan-keturunan Berikutnya Ya Ayah Ntar malam Sampai tanggal 11 Akan diadakannya Adujak Provinsi Selawasi Tengah Yang pertama kali Karena sebelum-sebelumnya Hanya apresiasi duta saja Oh iya Tahun ini Menjadi tahun pertama Semua kabupaten Datang Ke satu tempat Untuk melakukan Jambore Ayah Siap Luar biasa Apakah ayah siap Untuk menonton Oh siap Oh kayaknya seru Ayah Semoga Ntar malam Ayah datang Terus lihat bagaimana Keseruan remaja Selawasi Tengah Bahwa sesungguhnya Tengah dulu Oke Monggo Silahkan ayo Aku pimpin ya Siap Salam Gendre Salam Remaja Gendre Sehat Cerdas Ceria Gendre Indonesia Saatnya Yang muda Yang berencana Salam EKKBN Hidup Berencana Itu Keren Oke